Intro Halo semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja Pada video hari ini seperti biasa Mimin akan melanjutkan pembahasan episode terbaru dari perjalanan Cuyun Tapi sebelum memasuki videonya Mimin sarankan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan update dari episode selanjutnya Dan jika sudah tanpa berlama-lama lagi Kita akan masuk ke dalam pembahasannya Pada video sebelumnya Cuyun dan pasukannya telah berhasil menaklukkan beberapa kota kekaisaran Bahkan semua rencana Cuyun telah didengar oleh banyak orang Yang mana dengan Cuyun yang ada di pihak mereka Semua warga yang ada di kota Sunwu menjadi sangat senang Semua itu dikarenakan mereka yakin Kalau Cuyun akan membuat ke-18 dinasti menjadi semakin aman Tapi salah satu orang sedikit ragu dengan hal itu Karena sebelumnya pavilion Wangjian dan sekte bintang kuno Terlibat masalah dengan kuil Senkiao dan sekte Dalwojin Sedangkan di sisi Cuyun, dia menerima kabar dari Cuhu Yang mana Cuhu melaporkan kalau pasukan dari kedua sekte itu telah mulai penyerangan Bahkan pasukan yang dikerahkan oleh kedua sekte itu mencapai 3 juta pasukan lebih Dengan pasukan sebanyak itu Cuhu tidak yakin kalau para senior yang ada di kota Yansiang mampu menahan mereka semua Di sisi para senior, mereka sangat tidak menyangka Kalau pasukan yang datang ke perbatasan Yansiang ada sebanyak itu Melihat perbedaan pasukan yang sangat banyak itu Senior Muang menyarankan untuk membuat para prajurit itu kelelahan terlebih dahulu Yang mana dalam rencana itu, senior Lin lah yang paling cocok Dia pun mulai menyerang para pasukan itu Awalnya serangan dari senior Lin berhasil ditahan oleh pasukan itu Tapi pada akhirnya, senior Lin berhasil memukul mundur beberapa pasukan Terlalu kemudian muncul kedua sekte Dalu Jin dan Kuel Sen Kiao Di sana mereka berniat untuk memprovokasi senior Lin agar dirinya mau bertarung dengan mereka berdua Melanjutkan video sebelumnya Di gerbang kota Yansiang, senior Lin masih berhadapan dengan kedua pemimpin sekte itu Di sana dirinya menyambut kedatangan mereka berdua di kota Yansiang Senior Lin juga memuji basis kultivasi mereka berdua Yang mana sebagai penguasa di kedua sekte itu, mereka berdua telah mencapai ranah Nirwana 4 kesengsaraan Dan dengan hal itu, senior Lin tidak mungkin takut dengan mereka berdua Di sana senior Lin mengambil posisi menyerang Tapi sebelum itu, Gu Yuan Feng atau pemimpin sekte Kuel Sen Kiao juga ikut memuji basis kultivasi senior Lin Yang mana dengan basis kultivasi di ranah Nirwana 6 kesengsaraan Senior Lin masuk ke dalam golongan salah satu orang terkuat Tapi walaupun senior Lin sangat kuat Gu Yuan Feng tidak menyangka kalau senior Lin lumayan bodoh Karena bagaimanapun, senior Lin berniat melawan 3,6 juta pasukan elit dari kedua sekte mereka dengan tangannya sendiri Mengetahui hal itu, Gu Yuan Feng berkata kalau apa yang dilakukan senior Lin sangatlah berlebihan Tapi senior Lin tidak peduli dengan perkataan mereka Karena apa yang ingin dilakukannya bukanlah untuk menyenangkan hati mereka berdua Senior Lin kemudian mulai menyerang mereka berdua Tapi dengan lonceng kuno milik Gu Yuan Feng, serangan senior Lin itu dapat dihentikan dengan mudah Bahkan ketika senior Lin lengah, Gu Yuan Feng menyuruh bawahannya untuk membantunya membuat segel penekan Agar kekuatan senior Lin tidak dapat pergi dari tempat itu Lin Yuan Li atau pemimpin pasukan sekte Daluo Jin juga ikut dalam serangan itu Yang mana dia berniat membunuh senior Lin menggunakan pedang jiwa Daluo milik dirinya Melihat senior Lin yang semakin terpojok, senior Muang memutuskan untuk membantunya Dia menggunakan palu kelahiran hati iblisnya untuk membangkitkan keraguan dari hati semua pasukan musuh Melihat kedua pemimpin sekte itu lengah, senior Lin memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur dan kembali berkumpul dengan senior yang lainnya Sedangkan Lin Yuan Li tidak menyangka kalau di dalam kota Yanxiang itu terdapat orang kuat selain senior Lin dan Wu Jingyu Orang itu bahkan mampu membuat mereka semua menjadi kebingungan dengan apa yang mereka lakukan Senior Lin akhirnya sampai di tempat para senior yang lainnya Di sana senior Muang sedikit mengkhawatirkan keadaan senior Lin Tapi senior Lin meminta maaf kepada mereka berdua karena dia merasa kalau dirinya terlalu ceroboh hingga bisa masuk ke dalam perangkap musuhnya Senior Muang tidak mempermasalahkan hal itu Dia juga menyadari kalau serangan dari palu hati iblisnya tadi dapat sedikit menahan pergerakan dari para musuh mereka Melihat kesempatan itu, mereka bertiga berniat untuk mengevakuasi para warga yang ada di kota Yanxiang Tapi sebelum itu, Lin Yuan Li memerintahkan semua pasukannya untuk menerobos masuk ke dalam kota Yanxiang Dan membunuh semua orang yang ada di tempat itu Mendengar perintah dari pemimpin mereka Para pasukan itu pun menggunakan berbagai cara untuk menerobos benteng pertahanan dan memasuki kota Yanxiang Wu Jingyu tidak dapat membiarkannya begitu saja Dia memerintahkan para pemanah untuk segera meluncurkan serangan mereka Tapi sangat disayangkan semua serangan itu tidak berhasil Bahkan pasukan dari sekte Daluo Jin dan Quil Sen Kiao berhasil menerobos masuk ke dalam benteng pertahanan Di sana salah satu prajurit pavilion Wan Jian yang sedang bertarung merasa kalau para prajurit itu sama seperti dirinya Tapi dia tidak menyangka hanya dengan armor dan perisai milik mereka Serangan dari pemanah menjadi tidak berarti bagi mereka semua Dia yang lengah kemudian berhasil terbunuh oleh pasukan musuh Melihat semua kejadian itu, Senior Muang menyadari kalau kombinasi dari kedua sekte itu sangat mengerikan Yang mana pasukan sekte Daluo Jin memang ahli dalam menggunakan teknik pedang Sedangkan Quil Sen Kiao adalah sekte yang sangat mengutamakan pertahanannya Melihat kombinasi serangan itu, Senior Muang semakin tidak yakin dengan keamanan kota Yanxiang Bahkan pasukan dari kedua sekte itu dilengkapi dengan senjata dan armor pusaka Berbeda dengan pasukan yang ada di kota Yanxiang, mereka semua hanya menggunakan senjata biasa Dan dengan perbedaan kekuatan itu, wajar saja kalau mereka yang ada di kota Yanxiang dapat dikalahkan oleh pasukan musuh Wu Jingyu juga memikirkan sesuatu Yang mana dengan pertahanan yang kuat, pasukan musuh seharusnya menggunakan armor yang berat Dengan seperti itu, pergerakan mereka seharusnya menjadi lebih lambat dari pasukan biasa Dia pun berniat menggunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan pasukan Jing Tiannya Dan membantunya menghadapi seluruh pasukan musuh Tapi sebelum Wu Jingyu bertindak, pasukan dari kedua sekte itu telah berhasil menghancurkan benteng pertahanan di kota Yanxiang Mereka pun mulai masuk ke dalam kota Yanxiang untuk membantai seluruh warga yang ada di sana Melihat kejadian itu, Wu Jingyu sangat terkejut Dia tidak menyangka kalau pasukan musuh akan bergerak sangat cepat dari apa yang telah dia pikirkan Dengan benteng pertahanan yang telah dihancurkan Banyak pasukan musuh yang telah masuk ke dalam kota Yanxiang Bahkan dengan banyaknya pasukan musuh itu, dengan cepat kota Yanxiang mengalami kehancuran Yang mana pembunuhan terjadi di seluruh tempat Bahkan banyak rumah warga yang dihancurkan dan dibakar Dan bukan hanya itu saja, sebagian para warga pun ditawan oleh pasukan musuh Dan kemungkinan akan dijadikan budak di sekte mereka Melihat kehancuran di kota Yanxiang, ketiga senior tidak dapat berbuat banyak Bahkan penguasa dari sekte musuh terlihat sangat mendominasi Di sana senior Muang menyuruh mereka berdua untuk tidak bertindak dengan gegabah Dan dengan pengetahuan militer miliknya, senior Muang memberikan saran untuk mereka berdua Yang mana saat ini pasukan musuh telah kembali mengambil alih kota Yanxiang Bahkan mereka bertiga tidak dapat mempertahankan kota Yanxiang lagi Dan dengan seperti itu, mereka seharusnya segera mundur dan pergi ke perbatasan Yanxiang Tapi senior Lin tidak dapat pergi begitu saja Karena dirinya merasa kalau mereka harus menyelamatkan kota Yanxiang Namun senior Muang menyuruh mereka untuk memimpin pasukan Jing Tian Dan pergi dari tempat itu menuju perbatasan Yanxiang Bahkan mereka bertiga harus merelakan para warga dan pasukan yang terjebak di dalam kota Mendengar rencana itu, mereka berdua sedikit terkejut Tapi Muang menjelaskan, kalau mereka tidak bergegas pergi ke perbatasan Maka situasinya akan menjadi lebih rumit dari apa yang mereka pikirkan Yang mana jika mereka bertiga tidak pergi ke perbatasan Yanxiang Maka pasukan dari Sekte Dalwo Jin dan Kuil Senqiao Akan melanjutkan penyerangan mereka ke 36 negara besar lainnya Dan jika itu terjadi, maka akan ada lebih banyak orang yang hidupnya sangat menderita Mendengar kebenaran itu, Mu Jingyu semakin kesal Namun sayangnya mereka tidak dapat melakukan apapun untuk saat ini Selain mundur ke perbatasan Yanxiang Dia pun memerintahkan seluruh pasukan Jingtiannya untuk merelakan kota Yanxiang Dan bergegas mundur menuju perbatasan Sedangkan di sisi Chuyun, Chuhu masih menjelaskan situasinya kepada Chuyun Yang mana dari pengamatannya, pasukan musuh yang jumlahnya 3,6 juta prajurit berada di ranah roh bumi Bahkan setiap prajurit menggunakan senjata pusaka untuk menyerang dan menghadapi semua pasukan yang ada di kota Yanxiang Chuhu juga menjelaskan kalau 100 ribu pasukan yang ada di kota Yanxiang tidak akan mampu menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya begitu banyak dan persenjataannya yang sangat lengkap Dan walaupun Chuyun mengerahkan seluruh pasukan terlarang dan prajurit bintangnya, mereka tetap saja tidak akan dapat menghentikan pasukan dari sekte Dalwo Jin dan Kuil Senkiao Chuyun pun akhirnya mengerti bagaimana situasinya Dengan serangan besar yang dikerahkan kedua sekte itu, peperangan di antara sekte tidak dapat dihindari lagi Dia pun memerintahkan kedua komandan prajurit bintang untuk memanggil seluruh pasukan terlarang dan prajurit bintang Dan kemudian berkumpul di puncak Kitian secepatnya Dia pun menyuruh kedua komandan itu untuk memerintahkan seluruh pasukan agar segera pergi ke perbatasan Yanxiang Dan membantu ketiga seniornya untuk menghadapi kekacauan yang ada di tempat itu Kedua komandan pun setuju dengan keputusan Chuyun Tapi Chuhu tidak yakin dengan yang dikatakan Chuyun Karena menurutnya jika Chuyun mengirimkan pasukan itu, maka dirinya tidak akan merubah apapun Tapi Chuyun menyuruhnya untuk tidak khawatir Karena bagaimanapun, dirinya juga akan ikut turun tangan dalam menghadapi pasukan musuh Dan bahkan Chuyun tidak mungkin membiarkan seluruh pasukan yang dibilikinya mati sia-sia di dalam pertarungan Chuyun mengambil langkah ini karena dirinya tidak ingin pasukan dari kedua sekte itu berhasil menerobos perbatasan Yanxiang Dan dengan besar-besaran menyerang 36 negara lainnya Chuyun pun menyuruh mereka untuk pergi ke perbatasan Yanxiang terlebih dahulu Sedangkan dirinya pergi dari tempat itu menggunakan piton pelahap roh dan berniat melakukan hal yang lebih penting terlebih dahulu Nah sekian dulu untuk video hari ini Seperti biasa Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini Sekian dari Mimin sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Terima kasih